Seorang pengatur lalu lintas liar atau Pak Ogah di salah satu putaran balik di ruas jalan Celencing Raya, Koja, Jakarta Utara, tewas tertabrak sebuah truk kontainer. Diduga korban tertabrak saat berusaha kabur ketika melihat mobil Satpol PP yang melintas. Rekaman video amatir memperlihatkan sesaat setelah seorang pengatur lalu lintas liar tewas tergeletak di ruas jalan Celencing Raya, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Rabu Petang. Pak Ogah berusia 46 tahun itu diduga tewas tertabrak truk kontainer saat berusaha kabur ketika melihat mobil Satpol PP yang datang. Dia larkir, nah dia tuh melihat mobil Satpol PP, nah dia begitu kaget, dia mau nyeberang nggak bisa, udah ke pesetan duluan, langsung palanya langsung miring ke tengah, nah begitu dari arah kirinya dia hajar sama kontainer. Warga sekitar melampiaskan amarah dengan mengepung sejumlah anggota Satpol PP. Mereka menuduh pihak Satpol PP menjadi penyebab tewasnya korban. Dua anggota Satpol PP dilaporkan mengalami luka-luka setelah dikeroyok warga. Selain itu, dua mobil Satpol PP juga dirusak masa. Pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus tewasnya Pak Ogah tersebut. Polsek Koja juga masih mendalami kasus pengeroyokan terhadap petugas Satpol PP dan mobil operasionalnya. Untuk korban, ini berlari karena melihat patroli dari Satpol PP. Yang menurut keterangan dari anggota Satpol PP bahwa hari ini memang mereka sedang melaksanakan gajian. Berarti artinya tidak ada pengejaran dari Satpol PP, hanya melintas? Saat ini masih dalam penyelidikan kami, untuk saksi-saksi sedang dilakukan. Sementara itu pihak Satpol PP Kecamatan Koja membantah melakukan pengejaran terhadap korban. Pihaknya memang tengah melakukan razia Bina Patu Jaya. Namun, korban sudah tewas tergeletak sebelum rombongan Satpol PP tiba di lokasi. Jaraknya ada bangsa 10 meteran lah, agak jauh ya. Kita pas nyampe saja, mereka sudah tergeletak di bawah, pas rempe. Berarti artinya belum nyampe, Pak Ogatuh sudah lah kabur? Iya, belum nyampe. Kita masih on the way lah. Tapi mereka sudah melaksan diri dan yang dua itu larinya bener, yang satunya lagi tersenggol, pas berbalik badan. Berarti ini pindah penegasannya, artinya tidak ada pengejaran dari Satpol PP, cuman? Tidak ada pengejaran dari Satpol PP, apalagi penabrakan dengan mobil Satpol PP itu tidak ada, tidak benar. Pihak Satpol PP telah melaporkan kasus penganiayaan petugas dan perusahaan mobil operasional ke Pol Sekoja, Jakarta Utara. Sementara jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusomo, Jakarta Pusat. Sedangkan sopir truk yang menabrak Pak Ogatuh tersebut masih belum diketahui keberadaannya. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.